Pemirsa puluhan warga di Cibabat, kota Cimahi, memberanikan diri untuk melakukan donor darah di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan demi membantu ketersediaan kantong darah di rumah sakit maupun palang merah Indonesia PMI yang terus menipis. Namun demikian pelaksanaan donor darah di tengah adaptasi kebiasaan baru AKB bisa terlaksana dengan prosedur secara ketat. Sekitar 50 warga RW23 Kelurahan Cibabat, kota Cimahi melakukan aksi kemanusiaan dengan menyumbangkan atau donor darah. Atas inisiatif warga tersebut, petugas tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat, kota Cimahi, mendatangi warga yang bersedia atau rela untuk mendonorkan darah. Di tengah pandemi COVID-19 sekaligus adaptasi kebiasaan baru atau AKB, hal tersebut memang tak mudah bagi warga untuk melakukan donor darah. Diperlukan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh dan juga prosedur ketat, termasuk pemeriksaan berat badan dan kondisi harus dinyatakan sehat, sehingga tak semua warga lolos mengikuti donor darah. Selain itu, seluruh petugas medis yang bertugas pun menggunakan alat pelindung diri atau APD saat memeriksa DNA mengambil darah warga demi mencegah penyebaran COVID-19. Aksi kemanusiaan tersebut tak lain untuk membantu sekaligus meringankan Rumah Sakit dan juga Palang Merah Indonesia atau PMI. Memfasilitasi masyarakat di daerah sini untuk melakukan kegiatan donor darah. Tujuannya, selain karena pandemi ini, kita membutuhkan banget darah itu karena stok pun sangat-sangat menipis. Terus kegiatan kita donor darah di luar pun baru bisa dilaksanakan saat new normal ini. Kemarin-kemarin itu benar-benar kita tidak ada kegiatan keluar dari rumah sakit, karena tidak diperbolehkan untuk berumur. Ini pun dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan 6 kali biasanya di Kulingan, sekarang awal pertama di Bandung. Mau kebur kaca nggak, A? Maksudnya nggak, itu yang mana-mana? Sama aja sih, mungkin karena pandemi kayak gini jadi rada kayak gimana gitu. Adanya keberanian warga di Kelurahan Cibabat untuk menyumbangkan darah diharapkan bisa diikuti masyarakat lainnya. Pasalnya saat ini di tengah pandemi COVID-19, masih banyak warga terutama pasien di rumah sakit yang membutuhkannya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV